Fitra Arena, kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 resmi dibulai Jumat besok. Persi Kediri hanya membawa 24 pemain untuk menghadapi Bali United dalam laga pembuka. Tidak ada nama-nama pemain seperti Kapten Andri Ibo serta playmaker asing Dionatan Macado dalam daftar skuad tim Macan Putih. Persi Kediri didaulat untuk menjalani laga pembuka kompetisi Liga 1 musim 2021-2022. Tim promosi yang menjadi juara kompetisi Liga 2 tahun 2019 ini akan menjajal kekuatan cawara Liga 1 tahun 2019 Bali United. Skuad Persi Kediri telah berangkat ke Jakarta untuk menjalani persiapan jelang pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Pungkarno nanti. Tim besutan Joko Susilo ini hanya membawa 24 dari 30 pemain yang dimiliki. Sementara 6 pemain tidak ikut dibawa ke Jakarta, diantaranya Kapten Andri Ibo, Yusuf Meliana dan playmaker asing Dionatan Macado. Media officer Persik Anwar Bahar menyebut Dionatan tidak dibawa karena mengalami cedera. Kedua puluh empat pemain yang dibawa Persik yaitu tiga penjaga gawang serta sembilan pemain belakang. Di antaranya back naturalisasi Okejon, Wawa Mario Yagalo dan back tengah asal Brasil Arthur Felix Silva. Untuk sektor lini tengah, Persik Kediri membawa enam pemain. Tanpa diperkuat Dionatan Macado, lini tengah Macan Putih akan mengandalkan kemampuan Bayu Oto, Ahmad Agung Setiabudi, serta gelandang naturalisasi kelahiran Liberia, Saki Tedo. Di lini serang, Joko Susilo membawa enam pemain, termasuk dua pemain asing yaitu striker asal Spanyol, Josef Ezecari dan second striker asal Lebanon, Ibrahim Bahsun. Usai pertandingan melawan Bali United Jumat petang nanti, tim Macan Putih direncanakan langsung pulang ke Kediri untuk menunggu informasi jadwal terbaru dari PT Liga Indonesia Baru. Tip Liputan CTV